Dikisahkan pada masa tabiin, ada seorang wanita solehah memiliki suami yang munafik dan jahat. Wanita ini punya suatu amalan yang istiqomah ia lakukan, pada setiap kata yang ia ucapkan dan pada setiap perbuatan yang ia lakukan, yaitu selalu mengawalinya dengan membaca bismillah. Pada suatu hari, suaminya ingin berbuat jahat kepada si wanita tersebut dan berkata, sungguh aku akan mempermalukannya dengan kebiasaannya itu. Keesokan harinya, suami yang jahat itu memberikan sebuah bungkusan yang telah ia rencanakan kepada istrinya sambil berkata, simpanlah bungkusan ini baik-baik. Kemudian si istri segera melakukan sesuai perintah suaminya, ia letakkan bungkusan tersebut pada suatu tempat dan ia tutup dengan baik. Setelah beberapa hari kemudian, si suami yang jahat mengambil bungkusan yang disimpan istrinya, lalu mengambil isi yang ada di dalam bungkusan itu, dan ia buang ke dalam sumur di rumahnya. Kemudian, ia memanggil si istri solehah dan berpura-pura meminta isi yang ada di dalam bungkusan, yang pernah ia berikan ke istrinya untuk disimpan dan dijaga. Sang wanita solehah langsung pergi ke tempat ia simpan bungkusan tersebut, dan seperti biasanya ia mengawalinya dengan membaca basmalah. Pertolongan Allah pun datang kepada wanita yang istiqomah, Allah subhanahuwa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril ke rumah wanita tersebut, untuk mengembalikan isi bungkusan yang telah dilempar oleh si suami yang jahat ke dalam sumur. Seketika si wanita solehah usai membaca basmalah, ia langsung memasukkan tangannya ke dalam bungkusan, dan mengambil isi di dalam bungkusan tersebut sesuai apa yang diletakkan oleh suaminya. Si suami yang jahat pun takjub dan terheran. Setelah kejadian itu, suami yang jahat itu bertaubat kepada Allah subhanahuwa ta'ala dan menjadi seorang laki-laki yang salih dan penyayang terhadap istrinya dan keluarganya. Terima kasih telah menonton!